game yang kelima nomor punggung 88 Riza akan mencoba memulai bola pertama dari Honda Lampung Raya saya akan juga ada Rizky Galatikos disana dari AGDN yang dimainkan kembali di game yang kelima ya langsung Riza tepat sekali tadi penjaga gawang Rafi berhasil penjaga gawang yang memiliki postur yang sangat baik yang sangat proporsional bagi seorang penjaga gawang Firman kali ini pelanggaran seperti ini tadi Firman melakukan pelanggaran terhadap Rizky Galatikos ya sedikit terkecoh dengan jersin digunakan oleh Rizky ini ya karena menggunakan jersin bernama Martin Kumai ya masih pertandingan sangat awal masih di ini pertandingan di game yang kelima ini dan masih ada satu pertandingan lagi sisa di game terakhir nanti di game ke-6 ya kawan-kawan dari Honda Lampung Raya dan AGDN pada malam hari ini ya kembali kita saksikan maksudnya yang dicari Rizky melebar di sana masih ada nomor punggung 34 tadi Ratar sayang sekali bola keluar penjaga gawang kedua bagas diturunkan ya setelah tadi penjaga gawang pertama Meldy berhasil memberikan kejutan-kejutan yang baik dari bagi timnya kali ini Firman masih Firman membentur kaki dari antol tadi ya pertahanan belakang yang sangat terukur atau sangat rapat grandelnya ini sangat menjadi jaminan bagi terhempasnya beberapa kali skenario serangan dari kawan-kawan Honda Lampung Raya kali ini nomor punggung 86 Irul sudah keluar tadi angkat bola kontrol tadi masuknya lepas tadi kontrol dari Rizky Ricky Galatikos Irul kali ini back pas ke belakang kembali Rizky masih Rizky Rizky ke tengah ada lebar kali ini wow iya maksud hati tadi ingin memberikan umpan crossing ya tadi berhizky tadi Irul lepas Irul lempar dan gerai lempar ini ada Firman kembali pemain yang sangat mobile di tengah ini ya nomor tunggung 53 di sana Randy dibuang saja bola tadi sebagai opsi penyelamatan terakhir ya Randy kali ini akan melakukan tendangan sudut ada tiga pemain yang sudah berdiri di depan kotak penalti dari penjaga gawang Rafli ini angkat bola baik sekali nomor punggung 31 yang kali ini dipercayakan menuduki sektor kiri ada Agung di sana masih langsung oh Agung buang bola maksudnya namun mengarah ke daerah pertanian sendiri tadi sangat mudah sekali tadi bagi penjaga gawang Rafli tadi penjaga gawang bagas kembali dipercayakan bermain di game kelima bagus masih AGDN masih mencoba pelan-pelan bersabar ya lepas sayang sekali mitra olahraga semua posisi dari Ferdi tadi yang sudah lepas hanya sedikit saja membalikan badan dan memberikan bola langsung namun masih bisa diblok dengan baik oleh penjaga gawang bagas tadi salah lemparan ke dalam dan harus over handle bola firman kali ini Honda Lampung Raya iya Agung tadi hero kali ini sendiri hero iya tepat sekali iya Ziriza wow kaki kiri Ridha tadi sangat sangat tepat sekalian dan membahayakan tadi namun lagi-lagi penjaga gawang Rafli berhasil tadi hero kali ini lepas kali ini wow teruji kembali kecakapan dari seorang penjaga gawang Rafli memblok bola yang langsung sangat keras dari Riza tadi fahih sepertinya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh rekan-rekan ya tadi mitra roda semua masih kosong-kosong kerudukan sementara di game kelima ini ya sedikit sudah mulai tidak tegang ya kawan-kawan ya karena memang permainan sebuah bola ini sangat baik sekali apabila dimainkan secara happy ya tidak ada emosi tidak ada tegang di sini semuanya berjalan secara fun kali ini oh sangat bisa di randy tadi buang saja bola jauh hero mencoba merebut bola tadi agung ya bertindak secara lugas dan tegas untuk bisa menjaga pertahanan belakangnya Rizky kali ini Rizky Rizky Galatikos ya terlampau-lampau menggiring bola tadi kali ini dia sendiri Riza Riza mencoba memprotes swastik tadi ya untuk memberikan pelanggaran handsball namun sayang lagi-lagi oh pelanggaran kali ini jelas Firman tadi mencoba mengganjar arah lari dari seorang Rizky Galatikos ini ya nomor punggung 6 dari AGDN 7 FC angkat bolanya oh tipi sekali baik sekali dan sangat lengket ya menjaga gawang bagas ini ya pelanggaran sedikit memberikan sikutan tadi kepada lawannya tadi ya Riza masih sangat bahaya di depannya beberapa kali memperoleh kesempatan kali ini mencoba melakukan transisi posisi ya untuk membebaskan sedikit dari kawalan lawan ya nomor 14 kita saksikan langsung kali ini bagus langsung wow di sebelah kanan gawang dari bagas tadi game kelima masih berjalan kita saksikan kembali dari Lampung Raya Honda Irul kali ini ke tengah Firman mau sayang Firman tidak melihat Randy tadi kali ini Aditya masih Aditya langsung Aditya maksudnya wow intercept berhasil tadi Aditya baik sekali tadi pergerakan dari seorang Aditya ini tidak memberikan kecepatan oh lepas ini dia terhenti kita saksikan tadi petualangan sebuah sebuah skenario serangan dari kawan-kawan Monda Lampung Raya berhasil mencapai sebuah kesempurnaan gol terjadi di game yang kelima 1-0 keunggulan bagi kawan-kawan dari Honda Lampung Raya Riza nomor punggung 88 yang kita saksikan memperoleh beberapa kali kesempatan namun kali ini betul-betul tidak terkawal dan free hanya berhadapan dengan penjaga gawang tadi dan berhasil langsung melakukan final pas dan sempurna sekali menjadi gol iya cepat sekali AGDN sekarang tetap berhati-hati ya kartu kuning dikeluarkan iya kartu kuning dikeluarkan agung sepertinya tadi memperoleh kartu kuning ya iya adit kita saksikan membuat pagar hidup untuk mengamankan dengan sedikit memberikan bantuan kepada penjaga gawang ya langsung oh goal baik sekali iya pendangan dari bola mati tadi berhasil menyamakan kedudukan ya menjadi satu-satu cepat sekali tadi bola bagus sepertinya nomor punggung 45 tadi ya tidak lama berselang dari goal yang diciptakan oleh kawan-kawan dari Honda Lampung Raya tadi kembali ke 8 kali ini agung baik sekali agung firman kali ini firman melebar kepada lepas kali ini bola sayang sekali Riza cukup bersemangat Riza untuk memperoleh kesempatan kedua di game yang kelima ini satu-satu kedudukan firman lepas kali ini ya goal kembali sempurna hasil tadi goal 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 firman berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya Honda Lampung Raya ini 2-1 cepat sekali goal demi goal terjadi ya kali ini langsung ya selesai sudah tadi sebuah usaha yang dilakukan dari tengah lapangan tadi ya seru sekali kita saksikan mitra olahraga masih bersama kami di menu bola Lampung ya mari abadikan momen sepak Bola bersama kami dan juga follow instagram kami di menu bola Lampung jangan biarkan menua tanpa cerita kembali ke lapangan kali ini pendangan sudut ya pemain-pemain dari AGDN 7FC ya terus bersemangat ya Firman masih kita saksikan ya ya Firman masih tetap dengan senyum ya ini sebuah situasi yang sangat baik sekali ya begitu dengan Pak Wasid juga ikut senyum dalam memiliki pertandingan ini tidak ada ketegangan sama sekali pertandingan di kesempatan malam hari ini ya sangat fun sekali kembali kita saksikan 21 kedudukan sementara masih ya lepas kita saksikan tadi sayang sekali kembali kembali Firman tadi berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya bagi Honda Lampung Raya bermain semakin lama semakin atraktif ya nomor 11 ini masih kesehatan game kelima AGDN baik sekali ada nomor 14 disana ya 4 tarik masukin tadi ada Firman Irul yang dicari Irul sendiri tidak terkawal masih Irul Irul wow ya terjadi sedikit salah paham tadi ya antar pemain belakang tadi Irul kembali 3 lawan 1 sepertinya ini Firman Firman sayang sekali bola tanggung Firman tadi bagus lagi-lagi Firman sangat mobile sekali pemain nomor 11 ini sangat mudah kali ini Rizky Kalatikos ya Rizky lepas tadi telanggaran rupanya wasit kembali sedara Hidayat tanggung hero Riza Irul iya iya sedikit memaksa tadi ya kamu tidak ada support dari kawan-kawannya lagi-lagi sangat sulit sekali ya untuk bisa melepas sendiri namun lagi-lagi usaha yang sangat baik dari seorang Irul tadi adit ya kali ini adit iya berhasil melepaskan bola tadi lagi-lagi penuh persahabatan ya mitra olahraga pertandingan sepak bola atau pertandingan mini shocker pada kesempatan malam hari ini iya inilah sesuatu yang kita harapkan semua bisa bermain secara baik ya selamat yang penting apa yang ada di lapangan adalah merupakan hal yang wajar ya dalam sebuah pertandingan dalam sepak bola tas bodi juga sentuhan-sentuhan namun dalam batas batas sangat wajar ya kembali kali ini nomor punggung 53 tadi RND yo sangat rajin sekali ya firman ini menjukan Naryo merencanakan alur-alur serangan atau ancaman-ancaman kepertanganan belakang dari AGDN beberapa kali memperoleh kesempatan ya pemain terbaik ya sepertinya di game kelima ini firman ini ya ya Verdi melebar Verdi kepada bagus crossing kembali kepada Verdi langsung oh tipis sekali hampir-hampir saja Verdi ini lagi-lagi juga ya bermain sangat simple ya di tengah ya ya Agung angkat bola Agung yang dicari oh Riza Riza bagus sangat baik sekali tadi firman langsung iya membentur firman tadi atau menjaga gawang rupanya roughly ya kali ini masih sangat gagah di pertahanan belakangnya masih 2-1 kerudukan sementara oke keunggulan kawan-kawan dari Honda Lampung Raya iya ini bahaya ini Riza yang memiliki ketendangan yang sangat kencang ya iya namun pagar hidup yang dilakukan bisa berjalan dengan baik tadi Aditya Hirul masih Hirul 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 lagi-lagi memberikan kejutan-kejutan yang sangat membahayakan di pertahanan belakang dari AGDN oh firman lagi-lagi hahaha kali ini masih 2-1 kerudukan mitra olahraga semua ya sedikit tercengang ya permainan terpesona dengan permainan di game kelima ini ya yang berjalan justru lebih baik ya lebih lebih bermenarik karena memang bagaimanapun kondisi stamina sudah terkuras dari game-game sebelumnya namun sekali lagi kawan-kawan ini masih bisa menampilkan permainan terbaiknya ya kali ini Randy Hirul tidak terkawal Hirul lepas kali ini Hirul sendiri oh maksud hati tadi Randy ingin meneruskan dengan sentuhan tadi namun sayang sekali apa yang dimaui oleh seorang Hirul tidak dilaksanakan dengan baik tadi oleh Randy gagal kembali mula sia-sia kali ini masih ada 1 game lagi ya mencerah olahraga dari seluruh rangkaian 6 game yang direncanakan pada kesempatan malam hari ini game kelima sudah masuk game depit akhir atau depit-depit akhir kita stasikan Agung kali ini masih cukup rapat pertahanan belakang yang di komandoi oleh Agung ini ya Riza ya intercept tadi atau coba dilakukan oleh Faik tadi ya sekali lagi tetap bisa berhati-hati ya AGDN 7 FC kali ini ya ke belakang ada nomor pada Putra sendiri Putra ya GOAL usaha yang sangat baik sekali tadi nomor 45 ini Putra berhasil menyamakan kedudukan jadi 2-2 Goal demi goal betul-betul ya Putra olahraga ya ini produk kita sangat baik sekali di setiap pertandingan sampai dengan game ini ada goal yang tercipta ya tidak ada yang berjalan dengan kosong-kosong semuanya ada goal disini kembali kembali agung angkat bola agung ya oh Irul apa yang terjadi sepertinya kartu kuning ini ya refleks sepertinya ya kartu kuning ketiga dikeluarkan oleh wasit hidayat ya kali ini kepada seorang Irul ya yang sedikit agak menyesal tadi ya handsball ya ini tadi refleks sebenarnya terjadi menyentuhkan bola dengan goal tangan Tuhan tadi kali ini situasi yang sangat banyak nih ada Riza disana Riza chop yoh Irul kali ini iya tendangan langsung dari Riza tadi mengakhiri pertandingan di game yang ke lima ini dengan skor akhir dua dua ha ha baik kita akan kembali langsung menyaksikan pertandingan di game yang terakhir ya mitra olahraga semua pertandingan di game yang kenal selamat menikmati